selamat menikmati hari ini saya mau mengkomparasikan antara TBS Tango 2 Jumper T16 Pro dengan modul TBS Taranis X9D Plus dengan modul TBS Tango dengan modul TBS Crossfire mana yang lebih baik dipunyai mana yang lebih enak dipakai untuk daily use mana yang lebih simple mari kita langsung kupas tuntas oke langsung dimulai dari TBS Tango 2 TBS Tango 2 ini remote tersimpel yang pernah saya pakai remote nya ini simple banget bisa dilipat antena nya terus bisa dilipat juga ini gimbal nya sorry nah seperti ini jadi kalau kita mau menyimpan ke dalam tas itu tinggal masukkan saja tanpa kita harus membeli gimbal protector melepas antena nya juga ini salah satu kelebihan yang terlihat jelas dari TBS Tango 2 sedangkan T16 Pro kalau misalkan pakai modul TBS harus melepas antena melepas modul dan tentunya ini besar kan lebih besar begitu juga si X9D juga ini dia ya seperti ini hampir sama dia lebih besar lagi dari T16 malah kalau mau pakai top modul TBS ya harus lepas bongkar pasang tambah ini lagi melepas antena oke kembali lagi ke Tango 2 Tango 2 ini remote tersimpel terenak gimbal nya saya ini di luar ekspektasi saya saya kira ini TBS Tango 2 ini dia itu feel nya hampir sama kayak itu Taranis X-Lite tapi ternyata setelah saya pegang berbeda jauh kemarin teman saya pakai juga itu Taranis X-Lite dia udah pakai kurang lebih 3 bulanan pakai X-Lite terus dia pegang ini memang dia bilang beda paling enak ini dia merasakan enak banget pakai ini karena ya ini di gimbal nya dia udah hal gimbal ditambah lagi dipegang untuk pengguna pins itu tetap masih nyaman beda kalau X-Lite itu sepertinya kurang recommended untuk pengguna pins karena ya apalagi yang tangannya besar panjang-panjang jarinya itu kurang cocok di X-Lite ya karena itu dia gimbal nya lebih kecil ininya juga pegangan gimbal nya itu lebih kecil disitu kurang nyaman nya disitu terus ini switch nya anti patah-patah klub seperti ini kan kalau ini pakai switch seperti ini kalau ini pakai saklar tapi meskipun saklar ini fungsinya juga sama ini bisa buat arming 1, 2, apa? arming on, off ini bisa ganti mode atau untuk apa ini 3 1 netral 2 terus dibawah ini juga bisa digunakan untuk beeper mungkin ya beeper untuk kalau misalkan drone jatuh lost ini bisa dipenset beepernya bunyi gitu terus kita lihat di langsung ke kekurangannya TPS Tango 2 nyalakan dulu welcome to Tango 2 welcome to Tango 2 nah kalau nya si Tango 2 ini satu kekurangannya dia itu gak bisa binding ke drone drone lain ke protokol drone drone lain seperti FR Sky, Fly Sky, Spectrum dan lain-lain contohnya ini untuk para pemain ini yang suka main whoop-whoop mini whoop, teeny whoop, tiny whoop seperti ini si Tango 2 ini gak bisa langsung binding disini karena jarang sekali yang menyertakan protokol TBS protokol TBS ini di tiny whoop itu masih jarang sekali kemarin sih ada itu ini ya meteor 65 yang BNF TBS tapi gak tau itu pake RE atau apa saya belum beli soalnya itu terus kayak untuk yang lainnya kan gak bisa karena rata-rata si tiny whoop ini dia dijual rata-rata BNF Fly Sky FR Sky sama Spectrum kan itu salah satu kekurangannya terus yang kedua ini power outputnya power outputnya itu cuma 250 watt 250 watt loh tapi meskipun 250 watt ini apa bro TBS steam flagship tau sendirilah saya itu ngetes si modul eksternal ini 10 milli watt itu kemarin sampai 500 meter itu belum lost gila kan 10 milli watt loh coba bayangkan kalau pake 2,4 gigahertz kayak XM plus 500 meter mungkin kalau ketutup-tutup itu udah lost mungkin tapi saya kemarin pake ini modul ini settingnya kelupaan cuma 10 watt 10 milli watt sorry 10 milli watt itu gak lost sampai 500 meter mungkin itu di atas tebing itu salah satu keunggulan si TBS Tangle salah satu keunggulan modul TBS meskipun outputnya kecil tapi jaraknya jangan diragukan ini meskipun 250 watt itu salah satu kekurangan daripada modul yang ini 2 biasa 2 watt tapi kemarin saya ini pake ini pake DJI Air Unit pake DJI FV VHD itu sampai FPV-nya delay ini sinyalnya masih full manteng belum belum apa ya belum kan biasanya kalau XM plus atau yang lainnya itu kalau lost itu yaudah jatuh tapi ini belum itu kurang lebih jaraknya kemarin pas chasing motor itu di curug si Karim kurang lebih jaraknya 1 kilometer itu cuma bunyi sensor lost tapi drone masih bisa di kendalikan oke itu ya tadi sampai 1 kilo juga masih aman terus untuk pegangan untuk pegangan ini TBS Tango 2 ini meskipun remote baru saya pegang beberapa hari yang lalu ini menjadi remote favorit saya sebenarnya beneran enak ini saya kan main 2 jari seperti ini kan model jubit seperti ini meskipun remote nya kecil tapi enak dipegang gitu loh jangkauannya bisa menjangkau semua sisi dari gimbal nya ini daripada saya memakai yang ini saya untuk pemakaian saya pakai ini saya pakai ini sudah nyaman pakai X90 sudah nyaman tapi setelah saya pakai ini lebih nyaman lagi entah kenapa remote nya padahal kecil tapi lebih nyaman pakai ini gitu loh ini terus salah satu itu kekurangannya ini ya kekurangannya enggak bisa bending ke ini ke micin-micin ke protokol yang lain terus enggak output nya cuma 250mW saya kira kurang untuk pemain yang suka cruising-cruising pendek-pendek terus untuk yang cruising jauh long range gitu itu kekurangannya disitu terus untuk sensitivitas gimbal saya akui juga ini si TBS Tango 2 juara benar-benar suara enak banget bukan saya memihak ya tapi karena saya ini berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman ini si Tango 2 ini sensitivitasnya mantap banget bisa dibilang sensitivitasnya sama kayak T16 ini ini sama-sama hell gimbal tapi saya enggak nyamannya ini T16 posisi sticknya ini terlalu ke atas saya enggak begitu suka disini sticknya itu terlalu ke atas jadi kalau saya pegang ini bagian bawah itu masih sisa enggak nyaman dipegang terlalu ke atas seperti ini jadi kayak bebannya itu enggak seimbang gitu loh kalau dipakai karena saya kebiasaannya pakai ini pakai X90 ini ini kan kalau dipegang kan sisanya ke bawah enggak banyak enggak terlalu banyak masih nyaman dipakai ini begitu terus kira-kira ini worth it enggak untuk para pemain FPV sekarang ini menurut saya worth it karena dengan segala simpleannya kesimpelannya ini antena bisa ditekuk gimbalnya bisa ditekuk TBS daripada pakai remote-remote yang 2,4 GHz protokol 2,4 GHz receiver 2,4 GHz saya lebih rekomendasikan ini karena ya meskipun 250mW dia jaraknya bisa jauh ini worth it untuk pengguna freestyle sekitaran mungkin ya enggak jauh-jauh itu masih worth it ini tapi kalau untuk long range not recommended karena ya outputnya masih kurang nah itu sudah untuk tanggo 2 sekarang keperbandingan antara X90 dan T16 Pro aduh hati-hati T16 Pro remote baru tapi menawarkan segala fitur yang lumayan banyak apalagi sekarang sudah keluar T18 mantap itu bisa sudah include R9M FR Sky R9M itu lebih super lagi T16 Pro ini lebih lebih kompatibel ke semua drone karena di dalamnya sudah include JP4 in 1 sedangkan ini FR Sky X90 belum JP4 in 1 masih di luar seperti ini kalau masalah simple nya lebih simple ini kita misalkan pakai ini ya pakai remote ini bawaannya sudah bisa binding ke Mijin protokol Fly Sky FR Sky Bayang DSM itu spektrum bisa binding ini pakai T16 Pro ditambah lagi kita tidak perlu bongkar pasang kalau misalkan ingin binding ke yang ini ke ini binding ke ini tidak perlu bongkar pasang lagi kalau mau binding ke receiver TBS seperti ini itu salah satu keunggulannya dibanding X90 karena X90 kalau misalkan mau binding ke receiver Fly Sky atau spektrum kita harus pasang ini JP4 in 1 biar bisa binding terus kalau mau pindah ke TBS misalkan receiver TBS ya kita harus lepas sini lagi lepas modulnya pasang ke sini pindah lagi cepat cepat begitu saat itu ribetnya si T16 apa si X90 saya kira untuk review kali ini perbandingannya antara Tenggo 2 T16 Pro sama X90 cukup ya kalau ada yang mau komen-komen mungkin request mau review yang lain silahkan komen di link komen bawahan di link komen bawah kolom kolom komentar bawah sorry keceritut silahkan kalau nanti ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah mungkin tentang yang lainnya tentang rewinding brushless motor merubah kafe motor itu nanti saya bikinkan kalau ada yang minat banyak misalnya lumayan lumayan mencinta waktu kalau bikin video itu sambah editnya tambah di ide saya itu sinyalnya tidak lemot jadi begitu dulu saya kira cukup untuk hari ini review kali ini X90 T16 Pro dan Tenggo 2 oke kurut saya kira cukup sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam FPV live build crash repeat selamat menikmati